Intro Biasa disini pak, si tua itu mengatur pendeta Di pabrik temen ini, sudah musadari, saya mau dihabisi disini Bukan lagi perilaku orang yang beragama Karena saya mendengar itu, saya mendengar itu Bangkar rumahnya, habisi, keluarkan, cari-cari kursinya Hancurkan barangnya Ganti yang di luar itu, enak kali kalian makan uang kerja itu Tolong kepada seniorku yang terhormat pendeta jim Tolong komen-komen yang benar, ini atas pekerjaanmu Pekerjaanmu yang kugantikan Ya saudara, konflik internal di HKBP Pabrik Tenun Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara Masih berlanjut hingga sekarang Ada jemaah yang menolak kehadiran pendeta Rumundang Sitorus Karena mereka menganggap pendeta ini melakukan kesalahan Kesalahan hingga tidak dapat dipercaya sebagai pendeta lagi Benarkah Rumundang Sitorus telah melakukan kesalahan? Dan apa sebenarnya yang menyebabkan konflik di gereja HKBP Pabrik Tenun? Kami akan merangkumnya dalam eksklusif Akual Channel Saya, Praksetil Ya saudara, saat ini kami sudah berada di depan HKBP Pabrik Tenun Dan ternyata disini juga kita bertemu Gandy Parapan Salah satu tokoh Sumatera Utara juga Apa kabar? Pak Gandy Parapan Agenda Pak Saya mau ketemu Ibu Rumundang Sitorus ya pendeta disini, berarti agenda kita sama Pak ya? Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya keadaan di HKBP Pabrik Tenun Berarti sama Pak? Kita ingin juga mengorbankan seperti apa konflik yang terjadi dan apa penyebab konflik ini? Masa tidak selesai-selesai permasalahan di HKBP Pabrik Tenun Pak ya? Itu yang harus saya telusuri Karena saya menonton video-video setiap hari minggu Ada seperti tidak setuju dan berita-berita buruk tentang Ibu Pendeta Rumundang ini Nah dia sepertinya penjahat besar Jadi apakah memang seperti Tapi memang benar penjahat besar Pak? Itu yang harus saya sampaikan Untung mudah-mudahan ada Ibu Rumundang Mudah-mudahan ada Ibu Rumundang Dan saya akan tanya langsung Dan kalau bisa kita bersama-sama menanya Ibu Rumundang Apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya kondisi HKBP Pabrik Tenun ini? Apakah seperti itu tuduhan yang ada di media? Nah itu, nah kalau seperti tuduhan di media Itu yang harus kita sampaikan Oh ini benar Tapi kalau tidak seperti tuduhan ini Oh kita atau saya pribadi Saya akan lakukan sesuatu publikasi bahwasannya Oh situasinya seperti ini Tujuan saya menyatakan itu ya Biar jangan ada salam Saya paham Pak ya, masyarakat ya Biar jangan salah Pak Saya pun awalnya seperti itu Oh ini penjahat Pendeta Ibu Rumundang ini penjahat Nah tapi setelah saya telusuri Sedikit-sedikit Oh tidak seperti itu Nah untuk itu mari kita sama-sama Permisi Ibu pendeta Ibu pendeta Ibu, perasaan itu ya Bu Dari program eksklusif Aktual Channel Ibu, ini bukan di parapat Nah itu di parapat Kita, karena tujuan kita sama tadi Jumpa di depan Ingin mengkompirmasi juga Terkait dengan konflik internal Yang terjadi di AKBP Pabrik Tenun Boleh kita masuk Bu ya? Mengobrol? Boleh Boleh Bu ya? Eh saudara kita dikasih izin masuk Untuk berbincang Dan hari ini kami akan Memberikan informasi kepada Anda Benarkah konflik yang terjadi di AKBP Pabrik Tenun merupakan kesalahan Dari pendeta Rumundang Sitorus Betul, nah kebetulan sama kami Nah ini media aktual Program eksklusif Bu Aktual Channel Ingin Bu ya kita ingin wawancara juga Boleh saya duduk Bu ya? Mau duduk Ibu Rumundang Sitorus Pendeta Bu ya? Iya Ibu Rumundang Sitorus Kita dari awal mengikuti Kasus Ataupun konflik yang terjadi di AKBP Pabrik Tenun Banyak tuduhan yang Dilayangkan kepada Ibu Pendeta Dari mulai jamaah Dan saat ini juga Publik mungkin Beropini negatif Tentang Ibu Pendeta Rumundang Sitorus Agar masyarakat juga Bisa jelas Seperti apa Awal konflik yang terjadi di HKBP Pabrik Tenun Ibu Rumundang Dulunya bertugas Di HKBP mana? Sebelum HKBP Pabrik Tenun Ya saya kesini dari HKBP Bakaran Batu Bakaran Batu di daerah mana? Bakaran Batu distrik Tebing Tinggi Baik Ya saya datang kesini dari sana Ya sebelumnya saya dari Pardamean Tapi saya kesini dari Bakaran Batu Tebing Tinggi Distrik gereja Pardamean yang di daerah mana? Itu sebelum saya kesini Dari Bakaran Batu Dari Bakaran Batu ke Pardamean Pardamean itu di Jalan Pancing Distrik Medan Aceh Jalan Pancing Medan ya? Taduan lah Tepatnya Taduan Taduan ya? Baik Sebelum Ibu pindah kemari Kasus Ibu yang di Pardamean lah Yang mungkin kita kupas dulu Ini yang menjadi permasalahan Dan juga dipermasalahkan oleh beberapa orang Benarkah tuduhan bahwasannya Ibu pernah bermasalah Di HKBP Pardamean? Iya makasih ya Bapak Presidio Saya melihat kecenderungan di gereja-gereja AKBP lah sekarang ini ya Kalau persoalan keuangan Pendeta tidak usah campur tangan begitu Tapi alih-alihnya nanti ada sesuatu yang disembunyikan Baik sebelum masuk ke intinya Permasalahan apa dulunya di Pardamean? Permasalahan hasil audit keuangan Yang ada penyimpangan 125 juta Dan itu sudah ditutup di Polda Karena itu bukan ranahnya negara ya Peruntukannya itu apa Bu Romana? Waktu itu 125 juta ini markup dalam pitansi-pitansi Baik Untuk proyek, pengerjaan? Itu dilakukan oleh bendahara itu sendiri Dan akhirnya ketika ini diungkap 125 juta Jemaat juga menginginkan yang lain-lain diungkap Itu pembangunan Bu ya Pembangunan Di gereja Pardamean ya Yang mau diungkap itu minta pembangunan yang lama-lama Tapi dalam hal audit keuangan 125 aja Sudah gerah begitu ya Sudah panas begitu Karena itu sampai ke Polda Polda Sumatera Utara Sudah sempat diselidiki Bu ya? Sudah sempat diperiksa? Sudah, sudah diberi api Sudah semua saya ikuti Apa yang biasanya dilakukan pihak kepolisian Saya ikuti itu mekanismenya Tahun berapa itu Bu Romwanang? Waduh Tahun berapa lah ya? Tahun 2015 Sekitar 2015 ya? Iya Sudah diperiksa Polda Lalu apa? Hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan terhadap Ibu Penderta? Itu SP3 saya keluar Pak SP3? Iya Artinya Ibu dinyatakan tidak bersalah ya? Iya, tidak bersalah Sudah terpenuhi bukti-buktinya Iya Berarti pada masa itu Kapolda masih dijabat oleh Bapak Waterpau ya Paulus Waterpau ya Iya Dan sudah dinyatakan tidak bersalah Baik Berarti case sudah ditutup ketika Ibu dipardamean Masyarakat yang menuduhkan Ibu Penderta Romwanang Sitorus Saat itu bermasalah memang benar bermasalah Tapi tidak terbukti bermasalah Bu ya Tidak melakukan Apa yang dituduhkan Karena sudah ada bukti SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Ya baik Setelah Ibu dari Pardamean Ibu langsung pindah ke Bakaran Batu Bakaran Batu Baik Tahun berapa? SK saya ke Bakaran Dari Bakaran Batu kemari 23 Maret 2021 2021 2021 2021 23 Maret Baik Itu di Bakaran Batu Lalu pindah ke Ke sini Ke pabrik tenun ya Dari Bakaran Batu Dari Bakaran Batu Baik Dan setelah Ibu pindah Di Maret 2021 Itu masih SK Bu ya Iya Belum pelantikan ya Belum Belum ada serah terima jabatan ya Belum Jadi begini SK saya 23 Maret Realisasinya 5 September 2021 Baik Baik Maret Bayangkanlah ada waktu 6 bulan Baik 6 bulan saya Terkatung-katung Kalau proses daripada perpindahan pendeta di HKBV ini Satu pindah bukan hanya satu Tapi gerbongnya panjang begitu Ada orang yang tergantung-gantung itu teman-teman pendeta Harus ngantri dulu Baik Baik Karena disini susah Sulit dimasuki Saya gak ngerti apa penolakannya Banyak Sembilan kami waktu itu mau dipindahkan Rentetannya begitu Ke gereja yang sama Ke gereja yang lain-lain Lain-lain Mereka menolak saya masuk kesini Makanya sampai 6 bulan Yang menolak ibu masuk ke HKBV pabrik tenun siapa Bu pendeta Yang menolaknya itu menurut konfirmasi dari Bapak Preses Sintua Sintua Pelayanan disini Sintua Ada berapa Sintua di gereja? Sintua disini waktu itu ada sebanyak 26 Semuanya menolak ibu untuk masuk menjadi pendeta disini Ada 5 yang menerima saya 5 orang Hanya 5 berarti 21 lainnya menolak Alasan mereka apa ibu pendeta? Alasan mereka rekam jejak katanya Rekam jejak yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya ibu ya Dan itu tidak terbukti Baik Selain itu ada permasalahan lain mereka menolak? Hanya itu pak Hanya itu Lalu Memang di perjalanan sebelum saya kesini Pihak listrik sudah menyampaikan Novum tentang perkara kita di perdamaian Tapi mereka tidak mau baca Tidak mau terima juga? Iya Kenapa setelah mereka sudah mengetahui Dan juga sudah memahami Novum yang dikirimkan Tentang perkara itu sebelumnya Kenapa masih terjadi penolakan dan juga perkara lainnya di HKBP Pabrik Teno? Justru itu saya makin Makin pengen tahu kenapa saya ditolak Baik Kenapa saya ditolak sampai 6 bulan Dan menurut ceritanya setelah saya kesini Sebenarnya rapat jemaat itu tidak ada penolakan Tetapi penundaan Majelis disini yang mereka yasa kalimat menolak Sebenarnya jemaat ini menerima saya kesini Hanya sewaktu tunda dulu Ada batasan waktu sampai kapan ketika itu? Tidak dibuat pak Tapi mereka menunda sampai barangkali ada Ada keuangan yang terkumpul untuk menyelesaikan utang tanah ini Baik Lalu September ibu masuk ya ke dalam ya Sudah menjadi resmi menjadi pendeta Gereja HKBP Pabrik Teno Lalu muncul konflik lagi ibu? Muncul konflik Seperti apa konfliknya? Maaf ya maaf ya Jadi saya masuk kesini tanggal 5 September Tanggal 6 September Ya pak ya maaf ya Surat sudah datang kepada saya dari jemaat Notabene ini adalah dulu Sintua Sintua yang sudah dipensinkan Dia meminta uang kepada saya Sebesar 225 juta pak Itu uang apa ibu? Uang ini adalah uang yang dia pinjamkan untuk pembelian tanah Perluasan gereja ini Tanggal 6 Saya masih satu hari disini Baik Masih satu hari Satu orang jemaat itu pak ya? Satu orang jemaat Atas nama? Atas nama Jaimar Sibuwea Sintua Baik lalu permasalahannya? Lalu besoknya Saya Pertama sekali memimpin Seremon disini Hari Selasa Pagi-pagi saya menerima surat tanggal 7 September ya Masih 2 hari kerja Saya menerima surat dari Wilson si lain Ya Meminta uangnya sebesar 150 juta Bayangkanlah pak Bayangkanlah pak Masih 2 hari disini Saya harus bayar 375 juta 375 juta Ya Ini Yang notabene Serah terima tentang urusan tanah dan uang ini Saya tidak tahu Karena pendeta yang saya gantikan juga tidak menyampaikan ini kepada saya Di hari pertama rapat majelis yang ibu pimpin Di AKBP pabrik tenang Ya Ini sudah ada 2 surat minta utang itu Saya belum selamin ini Persoalan utang-utang ini Persoalan tanah ini Lalu setelah ibu terima Ini merupakan Ini merupakan shock terapi mungkin dirancang mereka ya Baik Supaya saya tidak betah disini Lalu setelah ibu terima surat tersebut Ada respon Saya terima Lalu Sintua Sintua webnya yang memberikan itu bilang Jawablah Jawablah surat itu Saya bilang apa yang mau saya jawab Baik Uang tidak ada daripada saya Masalah tidak saya mengerti Bagaimana saya menjawab itu Tapi bilanglah kepada mereka Bahwa saya punya niatan baik untuk menyelesaikan utang Baik Tapi sebelum kita lanjut Sebelumnya Saat ibu masuk ke dalam gereja Memimpin gereja ini Masih ada pembangunan Berlangsung di AKBP pabrik tenang Itu masih Gimana saya bilang Pembangunan Kalau pembangunan fisik Ya Seharusnya kan kami tinggal disini Tapi Untuk gerejanya Tidak ada pembangunan ya Tidak ada pembangunan Hanya persoalan tanah Persoalan tanah ya Itulah yang dilayangkan suratnya ya Iya 2,4 miliar katanya Pembelian tanah itu Yang 4 persil itu Baik Lalu pendeta Meminta ibu untuk Membalas Ataupun menjawab surat Yang dilayang oleh Sintua 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 tersebut Membalas Mengharuskan ibu Membalas 2 surat Yang dilayang kepada ibu Iya Lalu respon ibu apa ketika itu Saya katakan Maaf ya Saya tidak mengenal Mereka yang Memberi pinjaman kepada gereja Jumpakanlah Saya sebagai pimpinan disini Menyatakan niatan baik Akan membantu penyelesaian utang ini Baik Saya sudah katakan itu kepada Sintua Saya akan Bersama-sama kita akan menyelesaikan utang ini Yang tinggal 1,1 1, sekian lah 1,1 Apa ini ibu Miliar Miliar Baik Masih lebih pak Karena di pertengahan Ini 1,1 Sekarang ya Di perjalanan sudah dibayarkan Dengan persembahan-persembahan yang ada Uang yang ada Setelah pencapaian dari Selama kami disini Tadi yang melayangkan hanya 2 orang Dan itu jumlahnya 375 juta Pada akhirnya terus itu pak Datang surat Ada lagi pihak lain Ada lagi Ini yang besarnya aja Karena saya masih 2 hari kerja Saya tunjukkan ini Baik Ini yang besarnya Baik Tapi ketika mereka meminta Melayangkan surat Meminta uang mereka kembali Pernah tidak ditunjukkan bukti Ada Bahwasannya mereka memberikan pinjaman kepada Pihak gereja Ada foto kopi kwitansi pak Diselampirkan Memang benar ya Uang mereka dipakai ya Lalu selanjutnya apa Bu Selanjutnya pak Saya katakan kepada majelis Sintua disini Saya pertemukan dengan ketua perluasan Bapak Jusman Sinurak Berbicara Saya katakan Kesimpulan rapat waktu itu Nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan ini Itu harus dikatakan di depan gereja Pada saat ibadah Menenangkan jemaat yang memberikan pinjaman Bahwasannya kita punya niatan membayarkan ini Baik Itu yang kita lakukan pak Lalu? Kenyataannya kan kita sekarang sudah buat gerakan untuk pengembalian itu Berarti ini sudah mau selesai ya? Sudah ada cicilan yang dibayarkan gereja ke Afrika Sudah ada cicilan Meskipun hanya sedikit Tapi kita kan sekarang lagi dalam proses ini ya pak ya Pencarian dana untuk pengembalian uang Sudah berapa orang yang selesai persoalan dana ini? Itu harus ditanya kepada Bapak Sinurak pak Berartinya sudah ada ya Lalu permasalahan apa lagi muncul? Ya maaf ya pak ya Saya kan kesini SK nya tanggal 23 Maret ya Baik 2021 Lalu 6 bulan Setelah saya diojakkan disini tanggal 5 September Berarti ada 6 bulan ya 6 bulan saya kesini Amang Presis mengatakan inilah konsekuensinya Mereka mundur Tidak ada temanmu melayani disitu Ini ada surat mundur Ada yang mundur Ada mundur dari fungsionaris gereja ya Ini setelah ibu masuk menjadi pendeta disini? Sebelum saya masuk Sebelum Mereka sudah mengundurkan diri Di bulan berapa ibu Romona? Saya datang kesini pak Tanggal 5 September ya Baik 5 September 5 September Ini ada yang mengundurkan diri tanggal 3 September Ini Berarti 2 hari sebelum ibu masuk sudah ada mengundurkan diri Ini isu Supaya bapak tau ini Ampat hari sebelum saya masuk Ini Sintua Halomuansiahan Parartaon Ya Sintua Bonar Sibue Sintua Megawati Ditanda tangan ya pak ya Baik Mereka mengundurkan diri Saya melihat indikatornya Indikasinya Kalau mereka mengundurkan diri berarti mau melempuhkan pelayanan Maaf ya Tidak ada artinya Tidak ada teman saya Tidak ada yang mendukung Dengan kehadiran ibu disini ya Iya Tapi kalau mereka bilang saya mau mecat Saya tidak pecat Pada akhirnya Bendahara juga mengundurkan diri pak ya Bendahara juga ikut Bendahara mengundurkan diri tanggal 4 Oktober 4 Oktober Berarti ini setelah ibu masuk ya Masuk Setelah saya masuk Ya Ada sebulan kami bersama Dia mengundurkan diri Dia bilang tidak bisa bekerja sama dengan saya Kenapa tidak bisa bekerja sama Maaf ya pak ya Kalau soal uang Itu selalu sering menjadi akar Akar persoalan di gereja-gereja Saya katakan kepada dia Setiap pengeluaran yang Amang keluarkan Tolong pendeta resot ikut menandatangani Ya Karena dia Saya melihat ada Kuitansi-kuitansi yang tidak ditandatangani pendeta resot Sebelum saya Sebelum saya Jadi saya bilang Itu semua Harus saya tanda tangani Baik penggajian hal yang biasa pun Saya harus menandatangani Itu sesuai dengan aturan-paturan pak Semua pengeluaran pimpinan jemaat harus tahu Itu yang saya terapkan Lalu dia tidak bisa terima Kalau saya harus menandatangani Atas permintaan ibu itu makanya dia mengundurkan diri Ya dia undurkan diri Dia mengundurkan diri pak Lalu? Lalu setelah mengundurkan diri ini semua Mereka minta Saya membuat pemilihan Saya membuat pemilihan Ya artinya untuk menyusun struktur yang sudah kosong tadi ibu ya Ya yang sudah kosong Saya buatlah pemilihan ini pak Ini ada wartanya ya Di tahun yang sama juga Di tahun yang sama 2021 ya Baik Sehubungan dengan pengunduran diri fungsionaris suria Ya Maka pada Sermon Selasa 5 Oktober Ya 12 Oktober akan dilakukan pemilihan 12 Oktober Kami melakukan rapat untuk pemilihan yang kosong tadi Baik Yang sudah mundur Kami melakukan itu pak 12 Oktober Diwartakan itu Ya Satu bulan setelah Kehadiran ibu di HKBP Pabrik Tenun Maaf saya bilang begini kepada majelis Karena saya melihat Kebencian yang tidak beralasan dari majelis Kenapa saya harus ditolak disini 6 bulan Saya katakan begini Jangan paksa dulu kita pemilihan Pulling down dulu, tenang dulu Kita saling mengenal Saya tidak mengenal kalian Kalian pun belum mengenal karakter saya Tapi mereka memaksakan Baik Ini semua saya Saya konfirmasikan Ke Amang Pareses Amang Pareses bilang Kalau mereka paksa itu Nah ini aja kan Lakukan Kami lakukan itu ya pak ya Tanggal 12 Oktober Kami lakukan pemilihan Tetapi Kenyataannya Mereka membatalkan itu pak Dengan cara Kertas kosong Dikali-kalikan Dan juga ada nama jemaat Yang tidak seharusnya itu masuk Bukan jemaat sini ya Jemaat kita Jemaat sini juga Tetapi tidak pada topik itu kita Baik Melakukan rapat Baik Sebelum dilanjutkan bu Mungkin ini menjadi persoalan juga Di publik ya sudah mencuat Artinya saat pemilihan Sebenarnya prosesnya Bisa dilakukan langsung Dipimpin oleh Ibu pendeta sendiri Atau melalui pusat Dalam pemilihan Kalau untuk setempat pak Itu dipercayakan Kepada pimpinan setempat Boleh boh ya Ada aturan yang berlaku ya Iya Kalau di luar memang maaf ya pak ya Mereka katakan dipecat Tapi ini surat Bisa bapak baca Mereka mengundurkan diri nih Mengundurkan diri Saya yang bertanda tangan disini Sintua Dokterandus Rajiman Jabatan Bendahara Pendeta Resort Pengunduran Diri Ini pengunduran dirinya pak Jadi yang dipecat itu yang mana Saya gak ngerti Sepertinya saya kejem banget gitu Pengunduran diri sudah Tutup kasusnya kan gitu Artinya ada yang kekosongan Harus diisi Dan pemilihannya Menurut regulasi yang ada Boleh dilakukan Dan dipimpin oleh ibu pendeta Iya Karena ini setempat Harus pendeta Resort lah ya Seperti apa prosesnya bu Kalau dalam regulasinya Prosesnya kan Kita mengundang mereka Diwartakan Begitu ya Diwartakan Lalu terjadilah pemilihan Pada pemilihan itu Seperti saya katakan tadi Ada kertas kosong Banyak kertas kosong Kali-kali-kali Ada yang namanya dimunculkan Meskipun tidak Tidak forum Ya ada 5 nama 5 suaranya disitu Dan 4 Saya tanyakan Bersedia gak Mereka semua bilang tidak bersedia Ya Itulah hasilnya Apa alasan mereka bu Saya gak tau pak Tidak ada memberi Komentar apapun ya Tidak ada Saya gak bersedia duduk Sebagai bendara Saya tidak bersedia duduk Sebagai majelis perbendara Lalu keputusan apa yang ibu ambil Keputusannya saya sampaikan kembali Kepada Amang Preses Iya Semua peristiwa di gereja ini Saya kasih tau Saya informasikan Kak Amang Preses Sebagai pimpinan saya Saya tidak pernah bertindak Tanpa memberitahukan Kak Amang Preses Berarti sudah ada koordinasi langsung Kak Amang Preses ya Pimpinan ibu ya Iya Lalu Amang Preses bilang Ya sudah Itu sekarang Kebijakan kakak Menentukan siapa Fungsionaris Maaf ya Kebetulan saya lebih senior Dari Amang Preses Kebijakan kakak Menentukan siapa yang duduk disitu Kebetulan juga ya Disini ada sekretaris surya Waktu itu sekretaris surya ini Karena mereka ini tidak punya pagaran Jadi saya buatlah Berdasarkan aturan peraturan Sekretaris surya itu Bisa menjabat sebagai pendahara huria Ada aturannya ibu? Ada aturannya Aturan yang mana yang mengatur? Aturan AKBP Aturan peraturan AKBP Dan ini mungkin tidak diketahui oleh Jemaat Saya buat itu pak Di dalam SK nya Berdasarkan aturan poin sekian Sudah ada bu ya? Ada Terbuka itu pak Saya Itu juga serat terimanya Dan SK nya itu Di depan majelis saya bacakan Mereka tambah tangannya Itu serat terima Kenapa dikankani sekarang? Sama penyerahan Sama penyerahan uang-uang Sama penyerahan inventaris Ke inang itu Inang Sauru Dokter Gigi Sauru Tagalog Itu jelas itu di depan majelis pak Baik sekretaris sudah diangkat Menjadi bendahara Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya pada sermon-sermon Mereka katakan Kok ada satu orang dua jabatannya? Iya Apa tanggapan ibu? Saya katakan itu berdasarkan aturan Dan memang disini juga Setiap hari kita Melakukan pelayanan Misalnya Bendahara tidak di tempat Kita juga bisa menerima itu Ada pegawai kita kan? Dan Amang Preses juga tidak pernah protes Terkait dengan sekretaris menjadi juga bendahara Karena itu berdasarkan aturan bisa pak Lalu kenapa jemak protes bu ya? Tidak punya pagaran Itu dimungkinkan Menurut aturan itu Kalau tidak ada pagarannya Jemak cabang Maka sekretaris surya itu Bisa menjabat sebagai bendahara Ya lalu? Ya Dia bekerja Baik Dan ini tidak diterima Teman-teman Aku gak mengerti lah ya Pak Setio Kenapa bendahara ini diributkan Ketika final dia tidak mau Tapi ketika saya angkat Dia protes Kita gak mengerti Baik Yang memprotes Ketika Ibu mengangkat sekretaris menjadi bendahara juga Itu Siapa orang-orangnya? Majelis itu pak Yang mengundurkan diri Majelis Baik Artinya Kalau struktur sekretaris bendahara sudah lengkap Lalu Ada sintua-sintua yang sebelumnya kosong Yang sudah mengundurkan diri Dalam fungsionaris Lalu Apa kebijakan Ibu untuk mengisi Apakah ada yang terpilih lagi baru? Atau seperti apa? Ya terima kasih ya pak ya Saya Seperti saya bilang tadi Saya tidak mau teburu-buru Baik Tidak mau teburu-buru Lalu Saya bertanya kepada sintua yang ada Ini sudah kosong Bagaimana ini? Mereka katakan Bulan Desember berakhir semua sampai kepada seksi-seksi Sudah Bulan Desember mereka katakan sampai kepada seksi-seksi Lalu biasanya bagaimana ini? Saya buat surat ini pak Supaya jemaat yang duduk di seksi-seksi Ini ada kolomnya Koinonia, Marturia Untuk duduk di Marturia Di Akonia Sekolah Minggu Musik Bagian-bagiannya Baik Tetapi yang Kembali kepada saya ini sampai hampir dua bulan Hanya satu WEG Satu saja? Satu WEG yang mengembalikan Yang lainnya WEG 2 sampai WEG 6 tidak mengembalikan Ada berapa WEG? 6 6 Satu yang mengembalikan 5 tidak mengembalikan Tapi ini pun dikatakan tidak ada Baik Ini mereka protes Saya ini muslinya ya pak ya Ini dari WEG 1 kan? Baik Jelas kan? Lalu ada gerakan yang terjadi Atas ketidaksenangan atau ketidak terima mereka? Iya ada Saya juga mendengarkan YouTube dan TikTok itu Juga persoalan tempat tinggal saya ini rumah ini ya Ini diangkat Katanya saya Koruptor Dengan uang ini Ya ini menarik sekali Ibu Pendeta Ada pihak yang mengatakan bahwasannya Ibu memakai uang sebesar 22 juta ya Untuk membangun rumah Benarkah itu? Iya makasih ya pak ya Jadi Selama Saya diojakkan disini tanggal 5 Saya melihat rumah ini Kan saya tidak mungkin tinggal di luar Saya dinas disini Lalu kami buka rumah ini Rumah ini dalam kondisi tidak layak huni Di bulan 5 sudah memantau bu ya? Bulan September Bulan September ya? Tanggal 5 baik Tanggal 6 saya pantau ini Rumah ini tidak layak huni Di mana tidak layak huninya Kamar mandi Tidak layak huni Pecah semua itu lantai Kloset juga Borok dan jorok Tidak layak lah pak ya Tidak layak pakai Kamar mandi serampangan aja Padahal itu yang paling urgent sama kita Ini instalasi listrik semua rusak Di atas banjir Kotor Karena udah banjir di atas Ada berapa lantai bu di atas? Tiga setengah lantai ini pak Tiga setengah lantai ya? Iya Jadi ini 5 bulan ini ditinggalkan pak Kondisinya tidak terawat Dinding hitam Bagaimana saya mau masuk? Lalu saya tanya Saya mau tanya kemana? Mereka sudah mengundurkan diri Seharusnya memang Saya harus bertanya kepada para hartawan Tapi kan mereka sudah mengundurkan diri nih Baik Saya tanya kepada majelis yang ada Bagaimana rumah ini? Saya mau tinggal di sini Tapi rumah begini ya Lalu mereka bilang Biasanya Inang bagaimana? Ya saya bilang Itu siapa yang mengatakan? Sintua Sintua ya Ya Sintua yang ada Siapa bu Sintuanya? Ibu Sintua Saurma Utagalum Ya apa jawaban beliau? Biasanya bagaimana? Biasanya saya kalau masuk ke satu tempat Rumah itu harus dibersihkan Baik Saya pikir bapak juga begitu Harus bersih nyaman ya Kalau tinggal di rumah dunas Lalu saya bilang Saya mau menduluankan uang saya Ini harus dibersihkan Kalau saya mau disini Mau menyaman pelayanan Saya harus disini memang Ini kita bersihkan Pak Dengan dana 22 juta Kami menduluankan Lantai 3,5 lantai Kondisi rumah ya Maaf saya waktu itu tidak mau foto Jelek banget ya Di atas juga ada Pohon-pohonan Empat pohon besar Pohon beringin Pak Dan banyak pecahan beling di atas Berapa hari kami harus Tukang-tukang itu harus Membersihkan atas dulu Pak Tidak mungkin di atas itu Dibiarkan hidup Empat pohon beringin Merusak lantai ini ya Pak ya Kita buat sikah di atas Supaya nyaman Pengerjanya ini banyak Pak Ya Panjang pengerjanya Dan bukan saya loh Ada jemaat disini yang saya minta tolong Boleh gak dibantu saya Membereskan rumah ini Baik Karena pelayanan yang lain kan banyak Saya pun gak mengerti bangunan Ya Dikerjakannya Dikerjakannya ini Maaf Anaknya sendiri pun Ketika mengontrol ini Pada akhirnya Setelah ini beres semua Disatukan semua petansinya Kami mengucapkan terima kasih Maaf ya Kalau saya harus katakan Kami sendiri yang punya hati untuk anak beliau Tidak melibatkan luang ini Bisa di pripikasi ini Pak Tiga setengah lantai Dua puluh dua juta Ya Kamar mandi kita ganti semua Sama di atas juga kamar mandi kita beresin Baik Dua puluh dua juta itu Dua puluh dua juta Baik Lalu Persoalannya ke gereja apa? Saya gak tau Katanya kalau gak dibicarakan Itu menjadi tanggungan pribadi pendeta Kan ada kebijakan Tapi sebelumnya kan sudah ibu bicarakan ya Sama ibu itu Ya Bagaimana biasanya Dan dia setuju ketika itu ya Ya Kalau ini tanggungan kan Kalau ada nanti uang dikembalikan Ya Kan ini rumah dinas Pak Baik Saya harus beresin rumah dinas ini lah Saya mau tinggal disini Baik Lalu setelah Ibu mengeluarkan uang pribadi Untuk merehak rumah dinas ini Lalu ibu Mengklaim Uang yang telah Digunakan tadi Ke pihak gereja Ya itu di bulan Desember Tanggal 30 Desember Uang saya dikembalikan Dikembalikan Dan itu sudah di Verifikasi ibu ya Sudah di verifikasi Tim terverifikasi gereja Siapa yang kemarin turun untuk Memverifikasi Pihak verifikasi disini Pak Ada orang ibu ya Ada orangnya Berapa orang Tim turun Timnya ini ada tiga orang Tetapi pada akhirnya satu yang bertahan Karena yang dua lagi Mengikutkan teman-temannya Verifikasi yang dilakukan Maaf Verifikasi itu juga Mereka ambil uang Uang si Palasroha namanya Sebelum berakhir tahun kerjanya Si Palasroha ini kayak ucapan terima kasih atas pekerjaannya Belum selesai satu tahun Pak Itu mereka sudah ambil Sudah diambil Bapak Bonar Butar Butar Dan juga Bendahara yang mengundurkan diri itu Sebelum selesai masa kerjanya Sudah mengambil si Palasroha nya Lalu siapa yang menjadi koruptor kalau begini Pak Semangat duit itu siapa? Semangat pelayanan siapa? Mereka ambil uang belum kutus pelayanannya Itu yang terjadi disini Pak Baik waktu verifikasi Sudah disetujui? Sudah Sudah masuk Pengembalian dana? Sudah Uang saya dikembalikan Tanggal 30 Desember 2020 Langsung ke rekening Bu ya? Tidak saya terima disini Uang pecah-pecahan 2020 Uang cash Bu ya? Iya Uang persembahan yang kecil-kecil itu Pak Dikembalikan Saya memberi uang besar Dikembalikan uang kecil-kecil Gapalah Dan ini juga sudah Ada laporan kepimpinan ibu pendeta? Ini ada disini Pak Hasil verifikasinya Itu terbuka kepada jemaat Dan itu sudah dilaporkan juga Bu ya? Sudah dilaporkan ke jemaat Pak Baik Verifikasinya Hasilnya adalah Biaya verifikasi rumah dinas Kenapa? Mereka tahu Karena mereka lihat Hasilnya itu diwartakan kepada jemaat Kenapa mereka meributkan itu? Dari mana tahu? Karena ada itu Pak terbuka Sekarang mari Mama meriksa rumah ini Kalau itu mau diributkan Periksa aja Tiga setengah lantai ya Semua kita ganti nih Baik Saat ini ada kelompok-kelompok Yang tidak mendukung Saat ibu juga Melakukan khotbah Di dalam gereja Bu ya? Iya Ibu kenal kelompok-kelompok tersebut? Kelompok-kelompok ini 16 simtua 16 simtua Dan membawa jemaat Yang kemarin sudah mengundurkan diri atau? Yang sudah mengundurkan diri Baik Seperti apa Perlawanan mereka Bu Di dalam gereja? Kalau di dalam gereja Setiap saya khotbah keluar Lalu dibuat tiktok Dipiralkan Maaf ya Pak Setio Sebelum Bapak kesini Ada wartawan juga datang kesini Saya bilang Bapak lah yang saya terima disini Baik Sebelum-sebelumnya datang wartawan kesini Saya nggak mau terbuka Saya bilang jangan diobok-obok gereja Jangan dibuka Saya nggak mau lah membuka masalah gereja ini Ngeri rasanya Kalau dibilang orang saya salah Saya salah Saya nggak Karena saya nggak kasih perlawanan Ataupun Jawaban atas semua tuntutan mereka itu Sakit sekali Yang saya alami disini Pak Sakit sekali Sampai anak-anak saya juga kena Kalau saya ceritakan Mau saya ceritakan Pak Baik silahkan Pak Mereka demon ke kantor pusat ya Itu terbuka sama umum Dunia ini Dunia media kita ini Mereka demon ke kantor pusat Mereka bilang saya melanggar aturan-peraturan Kalau saya membuat surat Selalu saya mengacu pada aturan-peraturan Pak Udah Tidak puas dari kantor pusat Mereka datang ke kantor distrik Di kantor distrik Dilayani Bapak Preses Bapak Preses bilang Sampai hari ini Saya tidak menemukan Apa yang salah dilakukan pendeta Rumodang Ya Calon Sintua itu Meminta Mereka tidak dibatalkan Mengikuti calon Sintua disini Majelis Mereka paksakan mereka harus Terus menjadi Sintua Amal Pak Preses katakan Yang menimbangi Yang memutuskan kalian Layak tidaknya maju Sebenarnya ibu pendeta Baik Menjadi teman kerjanya kah apa tidak Tetapi itu kan Keputusan rapat jemaat Kita rapat jemaat lho Pak Tanggal 20 Maret Hasilnya adalah Mereka dikembalikan kepada jemaat Karena apa Karena mereka tidak mengerjakan Pelayanannya yang pertama Karena mereka terus Membuat aksi yang tidak baik Yang mengundurkan diri tadi Bu ya Bukan Calon Sintua Inilah yang dua ini Dipertimbangkan rapat jemaat Kemudian kalau dikatakan Saya semena-mena Memecat pegawai disini Tidak ada saya semena-mena Pak Rapat kuria memutuskan Tanggal 20 Maret 2022 Bahwa pegawai itu Harus diberhentikan Melihat kondisi keuangan Malah kita kasih waktu itu Gajinya Sebagai tanda terima kasih Karena dia tidak ada ikatan kontrak disini Ada berapa pegawai Bu? Satu orang Tidak ada ikatan kontrak ya Pak ya Dan ini diributi Diributi Baik Nah kita kasih Uang ucapan terima kasih Dia tolak Udah ada niatan baik kita Dia tolak Semua ini Dimunculkan untuk menjelek-jelekkan HKBP pabrik tenem Pak Itu sudah mekanismenya Bukan kendak-kendak saya Begitu lho Pak Itu hasil rapat jemaat Baik Tiap minggu Ibadah dilakukan tiap minggu Bu ya Tiap minggu Maaf ya Pak ya Sebenarnya Ketika saya masuk kesini Masih di PPKN PPKN Ya Saya di Diojakan disini tanggal 5 September Tanggal 12 September Mereka minta kepada Ibu Kepleng Nining Supaya gereja ditutup Sempat ada protes untuk meminta itu Bu ya Ditutup ya Ya ditutup Tapi Ibu Kepleng tidak mau Yang hanya pakai kop surat Dari kantor pusat Saya hargai bicara disini Karena dia orang pemerintahan ya Pak ya Baik Saya pernah sakit Waktu itu kami mau rapat Dengan majelis Saya batalkan karena saya sakit Kan karena kita ini Apa itu modelnya ya Ada Peduli Dilindungi Ya Langsung ketahuan siapa yang kena COVID Saya kena Omicron Mereka juga pergi kepada keping Supaya gereja ditutup Bapak lah dulu ya Sintua meminta gereja ditutup Tidak ada alasan yang Yang kuat begitu Tapi posisi Bu Di rumah atau di rumah sakit Saya di rumah saya dong Saya tahu saya kena Tidak di rumah dinas ini Bu ya Tidak di rumah ini Dari rumah sakit saya langsung ke rumah saya Ditanya isolasi dimana Di rumah saya bilang saya Pihak rumah sakit Baik Saya isolasi di rumah Saya tidak pulang ke sini Saya telepon Bu Kepling Bu Kepling saya di rumah saya Rumah ini dan gereja juga langsung disemprot Tapi bayangkan Bapak lah Majelis Sintua disini yang meminta gereja ditutup Selalu meminta gereja ditutup Luar biasa ya Pak Berapa banyak Sintua yang meminta hal tersebut 16 orang lah Pak 16 orang lah Pak 16 orang ini Bu ya Iya meminta Yang sudah mengundurkan diri ya Iya Mengundurkan diri dari majelis ya Pak Majelis Perbendaran Majelis Diakonia Begitu Pak Fungsionaris Dan juga yang lain-lain yang tidak ada di dalam Di dalam Fungsionaris itu Meminta gereja ini ditutup Baik Kita sudah di endemi Mereka minta selalu gereja ditutup Baik Bu kemarin sempat juga terjadi konflik ya Seperti yang ibu sampaikan tadi Iya Banyak sekali Jemaat yang menekan ibu Supaya tidak menjadi pengkutbah Mereka keluar Lalu Kenapa bisa terjadi konflik Hingga banyak datang Pihak aparat penegak hukum Begini ya Pak ya Ketika mereka diterima Amang Preses Mereka katakan tanggal 1 Mei mereka mau masuk Baik Mereka mau masuk ke gereja ini Amang Preses himbau Masuklah sebagai jemaat yang baik Melayanilah sebagai simtua Ya itu pesan Amang Preses Berjalannya waktu Pihak kepolisian dari Polsek datang kepada saya Ditunjukkan surat Porung peduli jemaat takapi pipa beritenun Isinya minta pengawalan Kenapa harus dikawal masuk ke gereja Saya bilang begitu Siapa yang meminta Bu Mereka Porung peduli jemaat Ini di bawah namun ibu Tidak Ini Sintua-sintua yang 16 ini Dan juga Jemaat-jemaat yang sudah dibawa-bawa Tidak ada hubungannya dengan gereja Ya ada hubungannya lah Pak Tapi bukan ibu koordinatornya ya Bukan Baik Lalu mereka meminta kawalan polisi Kawalan polisi dari Polsek Polsek mengklarifikasi kepada saya Saya katakan kepada Polsek Kalau mau masuk ke sini Kenapa harus pengawalan Ini mau beribadah loh Dibikin surat seperti itu Saya semakin heran Saya bilang begitu ya Pak ya Akhirnya saya pun kembali meminta pengamanan Kalau sudah seperti itu ya Pada saat mereka gereja tanggal 1 Mereka arak-arakan dari jalan kuali Kuali nomor 8 Baik sebelum masuk Yang arak-arakan tersebut Mereka meminta kawalan Pernahkah sebelumnya ibu melakukan tindakan Kekerasan atau apa di dalam gereja Tidak ya Tidak pernah Pak Tidak melakukan sesuatu Tidak pernah Baik lalu mereka meminta kawalan Dan arak-arakan tadi seperti apa Ibu pendeta Mereka pakai dress coat putih Arak-arakan panjang Tahun berapa Ibu pendeta Tanggal 1 Mei kemarin Pak 1 Mei baru ya 1 Mei 2022 Baik lalu Lalu Youtube-youtube itu kami klarifikasi Kami lihat-lihat pelan-pelan Dan ternyata banyak Bukan warga jemaat di sini Pemain bayaran Ada yang melihat itu Mereka serapan di Esparma Pakai baju putih dari mana Dari gereja Ngapain Ini siapa Bukan jemaat Ibu ya Bukan jemaat di sini Bayaran maaf Bukan jemaat di sini Saya kan baru di sini Pak Baik Saya belum begitu mengenal Tapi yang mengenal itu adalah jemaat sendiri Saya tahu ya Ayo dicari Yang mana jemaat kita Ayo lihat-lihat Ada orang yang Ibu cerigai Ada lah Pak Tapi tidak perlu saya kasih tahu di sini Baik Lalu apa yang terjadi Arak-arakan tersebut sampai di sini Pada arak-arakan ini Mereka ribut di gereja Gereja ini Bu ya Ya di gereja ini Baik Ribut sekali Polisi nggak bisa bertindak apa-apa Karena itu di dalam gereja Dan tidak ada tindak kriminal ya Ayo ribut 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 seperti apa maksudnya Bu? Protes atau berdemonstrasi atau seperti apa? Di dalam gereja mereka ribut Ribut sekali Pak Ya maaf ya Pak ya Mereka datang ke gereja Mereka datang ke gereja mengikutinya sampai habis tanggal 1 Ya Tapi mereka tidak Tidak melakukan persembahan Mengganggu orang yang beribadah Ya di Karena jalan ke depan Terganggu mereka duduk ya di tempat Begitulah mereka menunjukkan hebatnya mereka Pulang selfie-selfie Ya karena rindu sekali mungkin ya Selfie-selfie di seluruh gereja ini Itu nggak ada masalah Waktu itu Itulah kegiatan mereka Tanggal 8 Tanggal 8 Tanggal 8 Mulai mereka masuk lagi minggu berikutnya Mereka masuk ke gereja Semua rangkaian ibadah tidak diikuti Pada saat jemaat duduk Berdiri tidak berdiri Ya Terus Ribut Kita lihat dari CCTV Ribut terus Ribut terus Cerita-cerita apa segala macam Tidak pusuk ya Pak ya Baik Pada saat persembahan juga Mereka tidak mau persembahan Sehingga menghalangi jalannya jemaat yang Untuk persembahan Selalu dress code putih Baik Sebenarnya mimpi saya Seputih bajunya itulah putih hatinya Putih imannya Pak Tapi selalu buat aksi Tanggal 8 Karena tanggal 1 Kita himbau jemaat tidak usah melakukan perlawanan Jangan melakukan perlawanan apa-apa Tanggal 8 mulai mereka-mereka yang satu ributa Sesama mereka menjegel kakinya Ya Pada saat dia berteriak Halo Begitu Ada kontak fisik Bu ya Mereka sama mereka Pak Mereka sendiri ya Karena ibu Tandanya dari dress code Iya dress code putih Baik Dan kita lihat dari CCTV Mereka mereka asa jegat kaki kawannya Lalu mereka teriak Datang lagi kawannya yang sudah pulang Dengan kedatangan membuat keributan ini Pak Mengganggu Jemaat yang datang beribadah sesi kedua Pak Baik Ya mengganggu Tanggal 8 itu ya Pak ya Kami tertunda masuk 15 menit Dan itu saat itu ibu sebagai pengkot Pak Tidak Tidak ya orang lain ya Tidak orang lain Tanggal 1 juga bukan saya ya Tanggal 1 3 saya Tanggal 8 bukan saya Lalu tanggal 10 Tanggal 10 kami sermon Iya Kebetulan gereja kita ini dipakai Fakultas Sukum Bulan berapa Bu? Tanggal 10 Mei Mei 2022 Baik Kami sermon di gedung sekolah minggu Pak Iya Itu mereka viralkan Mereka sudah siapkan jemaat Untuk datang ke situ Iya Dan rombongan-rombongan tadi Mereka siapkan datang Kalau sermon Pak Itu bukan ranah jemaat Ranahnya majelis itu Mereka siapkan Ada ibu-ibu yang datang pakai celana pendek Saya periksa ke sana Ke rumah pekerja gereja kita Mereka merokok di sana Apa pantas? Meskipun itu gedung sekolah minggu Itu lokasi gereja lho Pak Baik Ibu-ibu pakai celana pendek Merokok Ya Ada jemaat datang Saya katakan ngapain datang ke sini Suka aku datang ke tuan Ini gak tempatnya jemaat datang Ini tempatnya perhalado Sintua Ya Mereka-rekayasa lah ini kejadiannya Jawab pertanyaan kami Saya jawab Ada keributan saat itu? Ada keributan Pak Ribut sekali Ribut sekali Saya memang tidak minta pertolongan dari polisi Gak buat pengawalan Tidak ada sama sekali aparat negara hukum di situ Tidak ada Baik, lalu? Ribut lah Pak Ribut selibut ributnya Mereka piralkan itu Saya jawab pertanyaannya Semua saya jawab Kalau masalah fungsionaris Ditanyakan kenapa harus jemaat Mereka protes bendahara dari jemaat Aturan-peraturan HKBP memperbolehkan jemaat untuk menjadi bendahara Baik Ya Kan mereka yang mundur Pak Setelah kita buat pemilihan terpilih Dan atas dasar pembicaraan kami Siapa yang layak menjadi bendahara terbuka keuangan kita Berarti mereka ingin menduduki kembali posisi bendahara Iya Kalimatnya itu adalah Kenapa tidak dibujuk kami? Siapa, Bu? Yang ingin menjadi bendahara? Dari mereka juga yang mundur itu, Pak Menginginkan bendahara 16 ini? Ada salah satu yang ingin Ada, Pak Kalimat itu, Pak Kalimat itu Kenapa kami tidak dibujuk? Kita ini bukan anak-anak loh Yang gereja ini loh, Pak Yang duduk di sini Di fungsionaris ini Baik Kan saya sudah buat pemilihan Mereka tidak mau memenuhi hasilnya Tidak kasih hasil yang baik Lalu ketika ada sedikit Perolehan suara, tidak mau Lalu sekarang buat keributan tanggal 10 Disorak-sorai saya segala macam Cakap kotor loh, Pak Cakap kotor di situ Mereka set itu semua itu Cakap kotor, layak tidak di lokasi gereja bilang begitu Baik Udah direkayasi Kenapa buat seperti ini? Supaya saya drop Shock terapi Yang mereka buat luar biasa Agar tidak menjadi pendeta di Hasil pilih pilihan Ya, supaya saya keluar dari sini Supaya lumpuh gereja ini Supaya tidak ada uang pemasukan di sini Tapi kan Jemaat yang melihat kebenaran Dan Pak datang beribadah Ya, baik Pendeta Ibu sudah tahu Kondisinya Masih Konflik saat ini Dan Ibu tahu Siapa pelaku-pelaku Ataupun dalang di balik ini Tahu, Pak Tidak perlu saya katakan itu Baik Apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkinkah Ibu bisa menguasai situasi ini? Maaf ya, Pak Tanggal 8 Ribut di sini Tanggal 10 ribut di Sermon Tanggal 15 Luar biasa Kekejaman mereka itu Kekejaman lah, Pak Kalau datang ke gereja ini pakai baju putih Niatan hatinya itu putih bersih Ya Putih Bersih Tulus Ya kan begitu, Pak Malaikat Angel Kenapa tanggal 15 itu luar biasa jahatnya? Kayak orang tidak beragama loh, Pak Di konsistori saya dihajar rame-rame Naik ke meja Pukul meja Teriak-teriak Masih lokasi gereja loh, Pak Masuk lagi ke rumah ini Membuli habis-habisan anak saya di situ Bakar rumahnya Bakar, bakar Sempat ada pembulian juga ke ibu pendeta Pembulian lah, Pak Bakar rumahnya Anak saya di kamar Disuruh bakar ini Ibu-ibu itu Rumah saya dengan Tempat mereka di sini Udah di pintu loh, Pak Posisi ibu Di mana? Di dalam gereja atau di rumah? Saya sudah di sini Sudah di rumah Ada anak ibu juga di kamar ya Buna pengawalan polisi itu, Pak Baik Tanggal 15 Di dalam konsistori Dipasilitasi Bapak Kapolsek Kami bicara Tapi mereka tidak juga bisa menerima jawaban saya Harus jawabannya yang saya dengarkan Harus keputusan Sintua itu menjadi keputusan ini Saya pimpinan di sini loh, Pak Baik Dan keputusan mereka itu apa? Saya harus keluar dari sini Biasa di sini, Pak Sintua itu mengatur pendeta Di pabrik tenun ini Saya katakan Sebelum ibu menjabat sebagai pendeta di sini Ya Harus mereka bisa menjetil pendeta Saya tidak bisa disetil Harus mereka bisa mengendalikan pendeta Suka-sukanya Saya tidak usah buka di sini, Pak Soal uang, soal apa segala macam Biasa di sini Saya tertipkan Saya tertipkan, Pak Sekarang sudah tertip Sudah tertip keuangan kami Sudah bagus keuangan kami Diramekan lagi Sekarang niatannya mengembalikan ini Yang meminta uang ini Kami sudah bekerja, Pak 1,1 M, ya? 1,1 M tinggal yang sisa Ya Kami sudah bergerak Kami sudah bekerja Tapi tetap meributi Baik ibu pendeta Apa yang akan ibu lakukan ke depan? Setelah mengetahuin Siapa dalang dibalik ini Lalu ibu mengetahuin permasalahan apa sebenarnya Yang memicu konflik ini Apa yang akan ibu lakukan? Maaf ya, Pak Dalam masalah ini juga Mereka sudah mengkauskan semua Baik Mengkauskan dalam arti Maaf ya Yang lebih dulu memanggil pengamanan kan mereka ya Tanggal 1 Lalu sekarang mereka mencacimaki Kepolisian Pihak kepolisian Ada mereka viralkan peristiwa tanggal 21 Mei 21 Mei itu 15 Mei Saya diserang di sini Ya Saya bilang kepada Bapak Kapolsek Tertipkan dulu yang di luar Waktu itu kejadian di sini Diminta semua jemaat yang ada di sini keluar Dalam satu jam bersih kata Bapak Kapolsek Ternyata mereka bertahan di situ Keluarga saya pun diminta Waktu itu sama mereka Melalui polisi Supaya keluar dari sini Itulah sok terapi yang luar biasa Anak-anak saya pun harus saya keluarkan dari rumah ini, Pak Mereka minta Mau mengobok-obok rumah ini Hari itu Kesepakatan mereka Itu kedengaran lho, Pak Ulaun sadari Saya mau dihabisi di sini Bukan lagi Berilaku orang yang beragama Kalau berani memenghajar pendeta Mau dibunuh saya Apa sudah komunis Ini orang-orang yang berjemaat di sini Yang tidak sejalan dengan saya Saya mau dihabisi Tanggal 15 Ya Saya katakan itu, jujur saya katakan Karena saya mendengar itu Saya mendengar itu Bakar rumahnya Habisi, keluarkan Cabik-cabik kursinya Hancurkan barangnya Gantian di luar itu Enak kali kalian makan uang gereja itu Ini kan, maaf ya Kayak Uang gereja yang mana yang dimakan Seperti saya katakan Kepada jemaat Semua pengeluaran ini Kita talangi bersama Banyak kebutuhan-kebutuhan di gereja ini, Pak Maaf ya Saya baik pun Ayo kita sama-sama yuk Ngerjakan ini Kita mendekat pengeluaran semaksimal mungkin di gereja ini, Pak Yang rutin itu apa di gereja ini? Balanjo Perbelanjaan Gaji Listrik air Yang rutin itu apa? Fotokopi acara Yang rutin itu apa? Kalau ada yang meninggal, Pak Kita kasih uang duka Yang kecil-kecil, sampah Apa segala macam Sampah Beli-beli Kebutuhan di kantor Intang Itu yang rutin Tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang lain di sini Kalau curiga Pengeluaran apa? Ada Laporan keuangan tiap bulan Dibuka koma kepada jemaat Saya orangnya, Pak ya Di Pardamian begitu Bisa ditanya Kalau Bapak mau cari ke Pardamian Kebakaran batu Kemana saya melayani? Ke Indrakasi boleh ditanyakan ya Kemar tubung bisa ditanyakan Kalau saya sebagai pendeta Melayani Pengeluaran maksimalkan Tekan, tekan Minimalkan Minimalkan Tekan, tekan, tekan Yang perlu-perlu aja dikeluarkan Gaji Air listrik Jangan mengada-ngada Itu pada saya, Pak prinsip saya Ketika saya didalamkan Saya melihat Gak perlu saya buka di sini Ini yang kita tertipkan, Pak Dan meskipun Masih terjadi konflik Ibu tetap bertahan Saya menunggu Keputusan dari pimpinan Saya tetap Loyal kepada pimpinan saya, Pak Dari distrik Dari pusat Ya Ini ada PR Yang tertunda dari Pendeta Jimmy Huta Barat Apa itu Ibu? Pembelian tanah ini 2,4 miliar Saya tidak pernah sampai hari ini Melihat Bukti-bukti pembelian Tanah itu Pendeta Jimmy Huta Barat Yang menandatangani Tapi harus saya yang menyelesaikan Saya tidak pernah lihat, Pak Bagaimana disembunyikannya Ditutupnya Masalah tanah ini 2,4 Tapi begitu pun Karena ada surat-surat ini Kita punya niatan baik Mengembalikan ini Mengembalikan ini, Pak Jadi tolonglah Kepada pendahulu saya Sebelum disini Ya niatan baik kami ini Hargai Jangan menambah-nambah Komen di media sosial Saya tidak pernah Buka-buka komen Apapun di media sosial Persoalan pabrik temen ini Tolong Kepada Seniorku yang terhormat Pendeta Jimmy Huta Kalau komen-komen yang benar Ini atas pekerjaanmu Pekerjaanmu yang kugantikan Kau yang bisa menilai Bagaimana kau pelayanan disini Itu yang bisa saya katakan Kalau betul kau Jangan bikin Bakar emosi jemaat disini Datang kau kesini aja Ya bu kau Betul Itu yang bisa saya sampaikan Melalui pertemuan ini Terima kasih Terima kasih Ibu Pendeta Rumunang Sitor Semoga Persoalan ini cepat Selesai ibu ya Iya Pak Sitiok Terima kasih Cuma ini saya yang klarifikasi ya Cuma karena kedatangan Bapak ini ya Selama ini saya tidak mau terima ya Pak ya Maaf ya Pak Terima kasih Ibu Pendeta Sehat saya selalu ibu ya Kami izin Permisi dulu Ya Pak Gandhi Kami izin Pamit dulu Karena kita sudah berada disini Bersama-sama Pak Gandhi ya Saya kebetulan mau Ngomor-ngomor dulu Sama Ibu Pendeta Rumunang Baik Jadi kami Bagaimana sebenarnya Kondisi Oke Baik Terima kasih Pak Gandhi Selalu Pak Gandhi Sampai jumpa Ya Saudara Demikian tadi kesaksian dari Pendeta Rumunang Sitorus Yang menyampaikan bahwasannya Konflik-konflik yang terjadi Adalah Bentukan Dari sekelompok orang Yang menuju Bahwasannya Ibu Pendeta Pendeta Rumunang Sitorus Memakai duit gereja tanpa Persetujuan Dan juga Melakukan Hal-hal Yang Menjadi kebijakan gereja Tanpa Kesepakatan Dari Majelis Kota Kota Apalagi Yang Akan kami Sajikan Terkait dengan Kasus internal di AKBP Pabrik Tenun Jalan Pabrik Tenun Camatan Medan Kota Medan Terus Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel Jalanan Tentang Tentang Tengit 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 Tengit